Roma akan bertemu dengan perwakilan Jeremy Boga karena pemain tersebut diincar sebagai rekrutan musim panas. Ketertarikan klub ibu kota terhadap Boga bermula dari keakraban Florent Gisolfi dengan sang pemain. Eksekutif Perancis itulah yang mengontrak Boga setahun lalu dari Atalanta dan membawanya kembali ke papan atas Perancis. Kini, Gisolfi, direktur teknis baru Roma, sedang mempertimbangkan reuni dengan Boga di ibu kota Italia. Menurut Lego, jadwal pertemuan Roma dengan Vali Ramadhani, agen Federico Ciesa, juga akan membahas syarat-syarat kesepakatan yang melibatkan Boga. Faktanya, Ramadhani juga mewakili minat Boga dan tertarik dengan gagasan membawa sang pemain kembali ke Italia. Boga nampaknya cocok dengan kriteria pemain yang sesuai dengan ide Daniele de Rossi. Pemain sayap yang cepat dan teknis ini mengoleksi 6 gol dan 6 asist musim ini di Ligue 1. Roma telah menambahkan Ivan Fresneda yang berusia 19 tahun ke dalam daftar target potensial mereka untuk musim panas. Dengan jendela musim panas yang sudah dibuka, Roma sedang mempersiapkan revolusi menjelang musim depan. Dialo Rossi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Daniele de Rossi dan juga merevitalisasi tim dengan memulai proyek jangka panjang baru. Roma terutama akan fokus pada pemain muda yang memiliki banyak potensi dan keinginan untuk sukses. Keluarnya pemain seperti Spina Zola, Patricio dan Lukaku akan memberi jalan bagi alternatif pemain muda. Di antaranya adalah Ivan Fresneda dari Sporting Lisbon. Back sayap asal Spanyol itu dikabarkan menjadi incaran klub di Alorosi. Menurut Lego, dalam pertemuan dengan Vali Ramadhani yang dijadwalkan minggu depan, Roma juga akan mengadakan pembicaraan untuk Fresneda, yang kebetulan juga diwakili oleh agensi Ramadhani selain Federico Ciesa dan Jeremy Boga. Fresneda menyelesaikan kepindaannya ke Sporting tahun lalu, menandatangani kontrak hingga 2028. Pada musim pertamanya di Portugal, Fresneda hanya mengoleksi sembilan penampilan di semua kompetisi. Penyerang asal Portugal Jota Silva menjadi perhatian Roma pada pekan pertama bursa transfer musim panas. Di Alorosi saat ini sedang mencari bala bantuan jelang musim depan. Dengan kepemimpinan Daniele de Rossi, klub ibu kota memprioritaskan pemain yang kompatibel dan sesuai dengan sistem 4-3-3 pilihan manajer. Tuntutan de Rossi jelas, ia menginginkan pemain yang cepat, kuat secara teknis, dan fleksibel dalam penempatan posisi di lapangan. Lebih khusus lagi, de Rossi menginginkan lebih banyak kualitas di sayap karena ia tergoda untuk mengandalkan Paulo Dybala sebagai false nine timnya untuk musim depan. Akibatnya, Roma didekati oleh banyak perantara yang menawarkan layanan kepada klien mereka. Salah satu kasusnya adalah Jota Silva, pemain internasional Portugal yang bermain untuk Vitoria de Guimaraes di Liga Primera. Pemain sayap berusia 24 tahun telah ditawari ke klub, lapor Lego. Silva mengakhiri musim dengan 15 gol dan 7 asis. Ia dianggap sebagai profil menarik yang ingin dievaluasi Roma ke depannya, klausul pelepasan sang pemain sebesar 20 juta euro tampaknya tidak membuat takut klub ibu kota. Rumor terbaru yang beredar di Italia menunjukkan bahwa Juventus mungkin tertarik pada back Roma Gianluca Mancini. Beberapa hari terakhir, ketertarikan Roma terhadap Federico Ciesa banyak dibicarakan. Di Alorosi menganggap Ciesa sebagai target utama untuk musim panas dan pemain ideal bagi Daniele de Rossi di musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala Roma. Dengan kontraknya yang hanya tersisa satu tahun, Ciesa merasa Juve belum cukup memberinya kepercayaan sebagai bintang tim. Oleh karena itu, sang pemain nampaknya tertarik untuk bergabung dengan Roma. Meski demikian, permintaan Juve terhadap Ciesa terus meningkat cukup tinggi. Di Alorosi menganggap Ciesa sebagai target utama untuk musim panas dan pemain ideal bagi Daniele de Rossi di musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala Roma. Dengan kontraknya yang hanya tersisa satu tahun, Ciesa merasa Juve belum cukup memberinya kepercayaan sebagai bintang tim. Oleh karena itu, sang pemain nampaknya tertarik untuk bergabung dengan Roma. Meski demikian, permintaan Juve terhadap Ciesa terus meningkat cukup tinggi. Menurut jurnalis Italia Attilio Malena, Juventus menginginkan 40 juta euro bisa dinegosiasikan untuk mantan pemain sayap Fiorentina itu. Apalagi, Malena mengabarkan bahwa Juventus bersedia membahas paket yang menyertakan back Roma Gianluca Mancini. Jika tidak, Bianconeri akan fokus pada penawar tertinggi. Dalam hal ini, Napoli tampaknya siap mengeluarkan lebih dari 25 juta euro untuk Ciesa dan oleh karena itu berada di posisi terdepan untuk mendaratkan pemain tersebut kecuali Roma menemukan kesepakatan dengan agen Ciesa terlebih dahulu. Gwela Doe adalah nama terbaru yang dikaitkan dengan Roma pada minggu pertama jendela transfer musim panas ini. Back kanan start Rene berusia 21 tahun itu disebut-sebut masuk dalam daftar nama yang tengah dipelajari Direktur Roma Florent Gisolfi untuk semakin memperkuat tim. Dalam serangkaian diskusi dengan bos Roma Daniele de Rossi, Gisolfi menyusun rencana A, rencana B, dan rencana C untuk semakin memperkuat posisi back sayap. Dengan keluarnya Spina Zola, Christensen dan Karsdok, Roma diperkirakan akan menambah setidaknya dua fullback musim panas ini. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, prioritas Roma tetap fullback Torino Raoul Bellanova. Namun, Torino menunjukkan kengganan menjual back Italia itu setelah hanya satu musim. Oleh karena itu, Gisolfi siap mengalihkan perhatiannya ke rencana B, yakni Gwela Doe dari Rennes. Back asal Pantai Gading ini dilaporkan tertarik untuk pindah ke luar Perancis setelah menyelesaikan periode keduanya di kasta tertinggi negara tersebut dengan dua asis dalam 24 penampilan. Ketertarikan Roma terhadap Matthias Souley telah dikonfirmasi oleh laporan terbaru Sky Sport. Klub ibu kota telah dikaitkan dengan Souley beberapa minggu lalu karena pemain tersebut tampaknya cocok dengan profil yang diinginkan De Rossi dari para penyerangnya. Untuk memenuhi tuntutan De Rossi, Roma fokus pada Federico Ciesa sebagai target utama. Namun, Diallo Rossi juga memantau pemain lain untuk memperkuat serangannya untuk musim depan. Di antara target lainnya adalah Matthias Souley dari Juve yang baru saja menyelesaikan pinjaman pertamanya di Frosinone, lapor Gianluca Di Marzio dari Sky Sport. Penyerang Argentina berusia 21 tahun itu mengakhiri musim dengan 11 gol dan 3 asis untuk tim asuhan Eusebio di Francisco. Hingga saat ini Roma belum melakukan negosiasi apapun, namun pihak klub tetap tertarik pada pemain tersebut. Souley dikatakan menjadi salah satu pilihan utama De Rossi untuk meningkatkan daftar pemain yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!